halo halo assalamualaikum selamat berjumpa dengan mbak putri channel teman-teman nah teman-teman di video kali ini mbak putri mau bagi-bagi pengalaman bagaimana cara masak jamur enokitake ya enokitake jamur ini ya nah bagaimana ya sampai cara masaknya ikuti terus video mbak putri sampai selesai biar kalian nanti bisa memasak dengan resep yang lain ya teman-temannya nah bahan yang saya butuhkan disini yaitu jamur enokitake bawang bombay ini apa itu bunga bawang bunga bawang ya terus ada lombok besar bambang merah dan bawang putih nah inilah teman-teman bahan yang mau dipakai mbak putri untuk memasak jamur enokitake kalau kalian penasaran ikuti saja sampai selesai tapi jangan lupa dukung channel mbak putri ya teman-teman ya tekan tombol subscribe tombol like comment share dan tombol lonceng biar tidak ketinggalan video mbak putri berikutnya nah teman-teman langsung aja kita ke tutorialnya let's go nah teman-teman bahan sudah saya siapkan semua ya ini adalah batang bunga bawang sudah saya iris dan sudah saya cuci bersih lomboknya pun juga sudah saya potong seperti ini berambang bombay berambang dan bawang putihnya sudah saya iris nah teman-teman tadi mbak putri lupa ya nah jamur enokitake ini tadi sudah saya cuci tapi saya belum lupa untuk memberi tahu bagaimana cara mencuci nya nah jamur ini teman-teman ya kita rendam memakai air garam kita rendam 10 menit baru kita cuci bersih nah kalau sudah cuci bersih kita peras begini ya dan sampai tidak ada airnya jadi ini bersih sekali teman-teman ya nah inilah bagaimana cara mencuci nya dan tadi juga belum saya sebutkan bumbu-bumbunya bumbunya mudah sekali teman-teman dan simpel sekali hanya garam garam gula ya gula terus kecap oster sauce ya ditambah dengan penyedap rasa seperlunya ya jadi itulah bumbu-bumbunya ya teman-temannya nah sekarang kita langsung aja bagaimana mbak putri memasaknya yuk saksikan ya teman-temannya oke nah teman-teman ini mbak putri sudah niapkan tebelon ya sudah dikasih minyak secukupnya terus langkah pertama yang kita kerjakan yaitu yang ini adalah berambang bumbunya ini ya berambang bumbunya kita elsen sebentar ya teman-teman ya dengan lomboknya nah ini kita elsen sebentar terus kita angkat kita kirikan ya ini terus kita angkat ya kita îndruten ya teman-temannya nah ini berambang bumbu dan lombok sudah saya angkat sekarang kita lanjutkan enggak usah nggak usah dicuci enggak perlu dicuci ya temen-temennya yang di tebelon kita lanjutkan kita masukkan berambang merah dan bawang putih kita airkan bawang harum nah teman-teman ini sudah harum tidak perlu crispy dan tidak perlu kering hanya warna kecelakaan dan berbau harum kita masukkan batang berbawang kita esen kecintaan seperti ini terus baru kita masukkan lagi jamurnya nah gampang kan nah seperti ini kita esen ya dengan api besar teman-teman ya baru kita tambah air sesukupnya ya air set nah kita kita sisihkan kita tutup ya biar matang dinginnya pasang saun 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 saunnya ini kita tiga ya teman-teman ya kita beker dulu nah teman-teman nah ini sudah masak ya sekarang kita masukkan kecap asin kita kasih sedikit sedikit toaster sauce nah 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 kemudian kita tambah sedikit gula nah sedikit setengah sendok gula dan sedikit garam sedikit aja teman-teman ya terus kita bisa icipi ya kita bisa icipi sudah enak apa benar terus kita masukkan gampang kumpe dan lombok wah cantik teman-teman ya nah ini cantik banget dan mungkin rasanya pun tidak kalah kalau kita makan di luar teman-teman ya nah kita tunggu dulu sampai dia meresap gumbungnya teman-teman ya ini kita dulu kita menunggu nah teman-teman ini lah sudah selesai teman-teman ya ini sudah siap saja sudah enak warnanya pun juga cantik nah sekarang siap saja bumbu-bumbu ya teman-teman ya mbak putri kalau masak bumbunya tidak di apa itu tidak di geros atau di blender cuman diiris-iris aja tapi rasanya pun juga mantap nah ini nanti kan oke teman-teman ya nah teman-teman inilah hasil dari mbak putri masak camur apa namanya enoki take nah ini hasilnya cantik kan menarik kan nah inilah kalau kalian ada disini benar-benar menyaksikan mbak putri masak pasti menghabiskan ini semua nah teman-teman sampai disinilah video mbak putri dalam hal bagi-bagi pengalaman bagaimana cara memasak atau resep memasak alam mbak putri selamat mencoba semoga video mbak putri ini bermanfaat bagi kalian semua nah sampai jumpa di video mbak putri berikutnya bye-bye bye